Halo, Biaya Cukai Batam di sini. Oke, jadi sekarang kita lagi di mana? Kantor pos. Kantor pos apa? Siapa? Indonesia. Indonesia. Jadi gini, kemarin-kemarin sudah banyak yang bertanya. Bahkan di GM Instagram. Tanya gimana sih proses barang kiriman itu? Kenapa barang saya ketahan? Kenapa inian? Oke, kita bahas sekarang. Jadi kita cek langsung ke kantor posnya. Terus biar kita tahu itu prosesnya kayak gimana? Terus kalau misalnya barangnya ketahan itu kenapa? Dan gimana sih caranya biar barang kita nggak ketahan? Ya nggak, Dip? Ya, betul. Apalagi si Dipta. Dipta ini suka banget beli online ya? Nggak. Oh nggak. Jadi, sebelum kita masuk video. Jadi, harus tahu dulu bahwa di Batam ini. Gue banyak banget ngomong jadi sih. Jadi? Jadi? Nanti gue hitung. Jadi? Karena Batam ini kawasan bebas atau free trade zone. Makanya. Muka lu jangan deket-deket. Makanya kalau misalnya dia mau keluar ke daerah Indonesia lainnya. Dia harus dibayarkan dulu pajaknya. Betul. Batasan pembayaran pajak untuk barang kiriman. 100 USD. 100 USD. 100 USD. Di atas itu harus dikenakan dari awal. Jadi nggak. Misalnya harganya 200 USD. Terus dia. Bebas 100. Nggak. Dia harus bayar 200 USD. Itu dikenakan pajak berapa persen dari yang. Bener. Ya dari harganya. Tunggu dulu. Ada yang beda nggak? Dari Bang Alec. Lewandang. Jadi ceritanya. Kumis. Kumis sama jengotnya sudah dicukur. Eh. Lebih bersih dan lebih muda. Kayak seumuran sekarang kelihatan nggak? Seumuran. Udah kita langsung aja yuk. Kita masuk ke dalam. Satu. Dua. Tiga. Ya. Mantap. Kita sekarang udah di dalam. Terus hanggar. Kita ada di sebelah sana. Tada. Kita langsung masuk. Kita lihat proses. Barang kirimannya kayak gimana. Kuih. Sama diptap. Kuih. 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 Selamat pagi Bang. 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 Kemarin kita mau bagai jari di. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Sekarang ketemu lagi di kantor PON. Terus hanggar. Kalau di kantor PON ini dia kagetannya apa aja sih? Kita melayani barang kiriman pos. Banking pos. Itu yang melayani muskos. Jadi barang lalu itu muskos-muskos. Yang kita awasi, maksud barang kiriman pribadi. Dan barang-barang lainnya. Kalau misalnya dia di atas 100 USD atau dia cuma sebuah barang yang berkenalan ketentuan laritas itu, sudah dipisahkan? Dipisahkan. Jadi, kita tunggu di kompos, semula lagi di pemeriksaan, kita carakan pemindahan-pemindahan amil. Kemudian, dia masuk kelas BIDI. Nanti, pasti buat ini, kan? Ya, yang belum di bawah itu masih pos. Atau terkepat nambah kekayaan. Kita menunggu pos. Kita tidak tahu alamat orang itu. Kita tidak boleh menghubungi. Kalau pos ini, pos ini terlambat. Pertanyaan kita yang menghubungi, ya. Jadi, yang menghubungi pemerik barang itu bukan dari biaya cukai, tapi dari kantor pos. Dan itu juga, menghubungi itu bukan untuk membayar, ya. Tapi untuk datang ke sini buat pemeriksaan. Jadi, biar dia tahu barang ini untuk kenapa sampai ditahan. Jadi, kalau misalnya ada server transfer, jangan mau ditipu. Pak Perry. Jadi, Pak Perry, sebenarnya orang banyak yang nanya nih. Kan ini bahas-bahas ini bahas kebud. Ternyata untuk barang yang keluar itu, kebayar pajak serta ketentuan warangan dan rumah. Biasanya harus di sini. Itu kan biasanya dia ketahanan. Itu penyelesaiannya dari kantor pos. Kalau untuk penasaran sendiri, untuk barang-barang yang ditahan di bankkai, itu biasanya kita hubungi si pengirin. Pengirin-pengirin-pengirin, kita suruh datang di CDA untuk menyelesaikan, apakah dia barang-barang yang menang-menang, atau memang barang-barang yang dicegak, atau mau di barang-barang untuk di presiden, keluar dari barang-barang. Tapi kalau misalnya dia jadi uang di Greening, ke sini misalnya ke Racam atau ke Pinang, dia akan bayar pajak, nah itu yang saya bilang itu, nanti dia yang dihubungin, kan nggak mungkin pengirimnya langsung terima. Terus kalau misalnya dia kena suruh bayar pajak, itu kenal dari posnya, harus datang di sini atau? Nah, pada rasa itu si pengirinnya harus datang di sini, dia lah yang membayar sendiri biayanya. Nggak ada lah ya, berarti suruh, jadi mungkin dari pihak posnya, ini akan ada ya, karena proses di Bia Coba itu, selain pembayaran pajak, dia kedapunan di situ itu, teman-teman itu bukti pembayaran, dan kita ketukungannya sama kelompok-kelompok, ini. Oke, see you. Ya, jadi tadi kita dari dalamnya sudah keliling, dan sudah... Hitam banget. Emang hitam kok, gimana sih. Nih, kita tadi abis keliling dari dalam situ, terus sih, Dipta berusaha mencari barang onlinenya, dasar neka. Dipta mencari barang onlinenya di dalam situ. Sudah banyak, empat. Ya, sekarang kita coba tanyain sama pemeriksaannya, yuk. Kita loncat pelaksananya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Yeay. Ini Mas Teguh. Nama Pak Gajali tadi. Pahagian ini. Iya. Soalnya Mas Teguh ini, ini kebanyakan gaya kestanya, apa namanya, grogi kalau depan kamera. Gak pede, gak pede, gak pede. Ah, gak pede, gak pede. Mas, 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 satu pertanyaan aja, Mas. Boleh, Mas? Satu pertanyaan aja, Mas. Gimana, gimana, gimana? Satu pertanyaan aja, Mas. Jadi, kan batasannya. Oh iya, udah makan belum? Udah, Alhamdulillah. Oh udah, tapi bukan itu ya pertanyaannya. Iya, iya, iya. Jadi, mau nanya apa ya, Du? Batasan perebasan. Oh iya, malah dia. Jadi kalau misalnya batasan untuk barang kiriman itu berapa, Bang? Ya, untuk batasan barang kiriman itu yaitu 100 USD per kiriman. Jadi kalau melebihi 100 USD sampai 1.500 USD itu dikenakan pajak. Nah, kalau barang yang lebih dari 1.500 USD itu wajib dibikinkan dokumen. Bebek-bebek dari kotong-kotong. Ah, tenang bang, sabar. Bang, sabar. Bang, sabar. Bang, sabar. Bang, sabar. Pak Gajari bilang tadi, kalau misalnya dia emang ketentuan lartas dan pembayaran pajak, dia gak akan dihubungi sama kita, dia akan dihubungi sama pihak Vos. Biapol. Jadi gak mungkin kalau ditelepon. Nih, kami dari Bebek Cukai. Oh, suruh bayar pajak 5 juta. Enggak ada. Oke. Itu, itu hoax. Eh, Dip sini, Dip. Kita tutup dulu, Dip. Oke. Jangan lupa untuk like. Comment. Dan subscribe di channel Youtube BC Batam. Dan tinggalkan komentar kalian seputar kepa Benden dan Cukai. Kalau ada yang mau nanya, silahkan tanyakan di kolom komentar biar kita bisa jawab di video-video berikutnya. Bebek Cukai. Baik. Baik, baik. Belum ditolong. Oh, belum, belum, belum. Pengen banget cepet-cepet sih. Oh iya, untuk ketentuannya kan dari tadi udah dibahas ya tentang ketentuan lartas. Tapi belum tahu nih barang-barang yang kenal lartas dan ini berhentiin apa aja. Itu bisa dicek di insw.go.id di bawah sini. Nah itu nanti dicek di situ. Itu dia nanti menggunakan HS Code dan itu semua barang ada di situ. Nanti ada penjelasannya ketentuan impornya apa dan batasannya itu berapa di situ aja. Betul sekali. Betul sekali. Dan di sini ada IG dari Mas Teguh. Silahkan di follow kalau misalnya mau di follow. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, sekian dari kami. Dadah. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye-bye. Baik Cukai. Baik. 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 Terima kasih.